Selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang ekonomi industrial bagian ke-6 yaitu menyangkut teori produksi dan biaya. Teori produksi adalah suatu proses transformasi atau perubahan faktor produksi menjadi barang produk. Yang dimaksud dengan faktor produksi itu adalah antara lain tengah kerja, bahan baku, mesin-mesin, pabrik, tanah tempat pabrik, dan sebagainya. Produk dapat berupa barang atau jasa. Jadi kalau kita perhatikan di mana-mana di dunia ini banyak sekali produk yang berbentuk barang. Dan juga banyak juga produk yang berbentuk jasa. Nah masing-masing produk atau jasa tadi itu mempunyai faktor produksi yang berbeda-beda, yang tidak sama. Nah untuk itu menghasilkan suatu produk maka ada proses transformasi dari faktor-faktor produksi tadi untuk menjadi suatu produk. Dan transformasi itu dinyatakan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi, yaitu yang disebut dengan fungsi produksi. Sehingga fungsi produksi menyatakan hubungan antara faktor produksi dengan barang produk. Atau faktor produksi, banyaknya faktor produksi dengan banyaknya produk yang dihasilkan. Di dalam fungsi produksi terdapat dua istilah atau dua pemahaman. Yang pertama adalah jangka pendek. Jangka pendek itu di mana faktor produksi tetap dan faktor produksi. Ada faktor produksi tetap dan faktor produksi yang berubah-rubah. Nah itu untuk yang jangka pendek. Untuk jangka panjang di mana semua faktor produksi dianggap berubah-rubah. Nah fungsi produksi pada pertama kalinya ilmu ini diturunkan. Maka faktor produksi itu hanya ada dua. Yaitu labor dan capital. Kapital di dalam teori produksi itu dinyatakan sebagai banyaknya mesin. Jadi labor adalah banyak labor, kapital adalah banyaknya mesin. Sehingga fungsi produksi itu merupakan key sama dengan fungsi dari kapital dan labor. Jadi faktor produksinya dua. Atau kalau dalam fungsi matematiknya itu faktor X-nya hanya ada dua. Yaitu kapital dan labor. Nah bagaimana penjabarannya? Nah di dalam fungsi tersebut ada hukum yang disebut dengan hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Artinya kalau faktor produksinya ditambah pada suatu titik tertentu dia produksinya jumlah produksinya akan menurun. Produksi total akan bertambah terus dengan bertambahnya faktor produksi. Jadi kalau labornya ditambah, kapitalnya ditambah maka produk yang dihasilkan juga akan bertambah pada suatu jumlah tertentu dari faktor produksi. Nah pada suatu saat akan menghasilkan jumlah produksi yang maksimum. Jadi pada suatu saat dia akan menghasilkan produksi yang maksimum. Kemudian apabila faktor produksinya ditambah lagi maka jumlah produksinya akan menurun. Dan inilah yang disebut dengan hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Yang disebut dengan law of diminishing return. Jadi hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Dan kalau kapitalnya atau labernya ditambah pada suatu saat dia puncak dalam puncaknya maksimumnya. Kemudian apabila ditambah dia akan menurun. Jadi yang disebut dengan fungsi produksi tadi adalah disini. Kalau ini kita tambah labernya atau kapitalnya maka jumlah produknya juga akan bertambah. Jadi kalau ditambah segini maka produksinya adalah sekian. Kemudian kalau ditambah segini labernya maka dia akan sekian. Kemudian dia akan naik tapi naiknya bukan garis lurus tapi garis yang melengkung. Kemudian disini adalah yang disebut dengan pertambahan labor. Pertambahan labor atau dalam bahasa matematiknya adalah marginal pertambahan labor. Pada suatu titik terlalu pertambahannya itu mencapai titik maksimum. Dan ini dia kalau diatasnya ini diatas dari puncak dari pertambahan maksimumnya. Maka dia ada titik balik dari purva produksi. Jadi kalau ini ditambah lagi labernya pertambahannya semakin menurun. Maka purva produksi akan melengkung seperti ini. Dan terus ditambah terus pada suatu titik tertentu. Pada suatu titik 0 maka dia disini jumlah produksinya adalah maksimum. Kemudian pada misalnya ditambah lagi labor maka dia akan produksi jauh jumlah produksinya menurun. Dan inilah yang disebut dengan hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Atau law of finishing return. Jadi semakin menurun. Itu juga kalau kapitalnya juga ditambah. Dia akan membentuk satu kurva yang sama seperti ini. Nah itulah fungsi produksi dan hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Semoga teori ini bisa memanfaat.